Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proses pembentukan darah dimulai dari sel induk, yaitu stem cell Sel induk ini kemudian mengalami diferensiasi menjadi seri myeloid stem cell dan limpoid stem cell Myeloid stem cell mengalami perkembangan sel yang berbeda, yaitu erythroblast, myeloblast, monoblast, dan megakaryoblast Pada seri erythroblast, kemudian akan berkembang menjadi sel erythrozid Pada seri myeloblast, akan berubah menjadi promyelosid, kemudian berkembang menjadi myelosid Myelosid kemudian akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel batang yang berbeda Yaitu sel batofil, eosilofil, dan metofil Seri monoblast akan berkembang menjadi promyelosid, kemudian berkembang menjadi monosid Lalu, sel megakaryoblast akan berkembang menjadi promyelosid, berkembang lagi menjadi megakaryosid, dan menjadi promyelosid Sedangkan lymphoid stem cell berkembang menjadi lymphoblast, dan kemudian prolimposid, dan akhirnya menjadi sel matang lymphoblast Meses pembentukan sel darah Pembentukan sel darah atau hematopolisis dilakukan pada suatu tempat yaitu sum-sum tulang Dan juga pada hati atau splint yang digunakan sebagai organ pembantu dalam pembentukan sel darah Dalam pembentukan sel darah, ada beberapa hal yang diperlukan Yang pertama, sel induk hemopoietik Kedua, microenvironment atau lingkungan mikro Ketiga, bahan-bahan pembentukan darah Dan yang terakhir adalah mekanisme regulasi Hal yang diperlukan dalam pembentukan sel darah yang pertama adalah sel induk hemopoietik Yaitu sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah Sel induk hemopoietik terbagi menjadi empat Yaitu pluripotent stem cell, committed stem cell, oligopotent stem cell, dan unipotent stem cell Hal yang kedua adalah lingkungan mikro Lingkungan mikro ini merupakan sum-sum tulang Yaitu substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara kondusif Komponen lingkungan mikro ini meliputi Mikrosirkulasi dalam sum-sum tulang Sel-sel stroma Dan matriks ekstra seluler Seperti kolagen dan proteoglycan Hal yang ketiga adalah bahan-bahan dalam pembentukan sel darah Bahan-bahan di sini adalah asam folat Asam amino Vitamin-vitamin seperti vitamin C dan vitamin B kompleks Serta mineral seperti besi, kobold, magnesium, dan zinc Selanjutnya adalah mekanisme regulasi Mekanisme regulasi sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas pertumbuhan dan pelepasan sel darah Dari sum-sum tulang ke darah tepi Sehingga sum-sum tulang dapat merespon kebutuhan tubuh dengan tepat Terima kasih telah menonton! 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 Pembentukan! Terima kasih telah menonton! 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 opah dan mutus arterius berfungsi sebagai jalur atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari kerjaan put-put yang sudah terkompilinasi kembali ke pasien yang melalui perutan ciri yaitu simpulasi dalam para janin dan panin berikut adalah nama bisa dilakukan ciri yaitu simpulasi dalam darah janin dan panin proses ciri yaitu darah janin dan panin api 1 darah janin dialirkan ke dalam melalui pena umbilikalis yang membawa bahan makanan berasal dari yang kedua yaitu darah ini akan masuk ke dalam melalui pena umbilikalis yang bersabang 2 setelah memasuki dinding perut janin yang ketiga yaitu cabang yang kecil akan bersatu dengan pena porta darahnya akan berledar dalam hati dan kemudian dianggup melalui pena kapal hepalisa hepalisia ke dalam pena kapal imperial dan cabang 1 lagi duktus penyesus alati akhirnya masuk ke pena kapal imperial sebagian sebagian O2 dalam darah pena umbilikalis akan direabsorpsi hingga konsentrasi O2 melului yang kedua yaitu proses ciri bayi baru merahir dianggup melalui yang kedua yang kedua yaitu koman khalido paskulean mengalami perubahan yang mencolok setelah bayi yang kedua yaitu koman oval mutus anterior dan mutus penyesus menutup yang ketiga yaitu arteri milikalis penok milikalis dan arteri hepatik menjadi indigamen yang keempat yaitu rapas pertama yang digunakan bayi baru lahir membuat paru paru-paru berkembang sehingga dalam pun mengalir yang kelima yaitu sekanan arteri pulmona menurun menyebabkan tekanan arteri menurun juga yang kelima yaitu adilai dari pulmona kembali meningkat ke jantung dan masuk ke jantung makin kiri sehingga tekanan dalam arteri kiri meningkat yang ketujuh yaitu perubahan tekanan ini menyebabkan polamen opal menutup dan selama beberapa hari pertama kehidupan tangisan dapat mengembalikan kehadiran adalah menarik polamen opal untuk sementara dan mengakibatkan senusus ringan sembilan yaitu tinggalkan mengklaim dan memotong salib pusat membuat arteri memilih keris mena umili keris dan lukus venusus setelah menutup dan berubah menjadi ligamen 10 arteri polamen riz kiri langsung mengalirkan dalam kepala-pala sehingga lukus arterius buat hari akan menutup yang sebelah yaitu perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada arterium kiri karena darah diserahkan langsung oleh pekerikel kanan dan dialuhkan menutup paru-paru yang terabokusi yang kedua belah yaitu akibat tekanan negatif pada masa arterium kanan polamen opal akan menutup dengan sendirinya dan tidak akan lagi menjadi tempat aliran darah menuju arterium kiri yang ketiga belah yaitu arterium pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru sehingga ketus alantus botali akan menutup yang keempat belah yaitu pengembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada arterium kiri karena darah diserahkan langsung oleh pengembang ke kanan dan diadakan hidup paru-paru yang terabokusi yang ke-15 yaitu akibat tekanan negatif pada arterium kanan polemen opal akan menutup dengan sendirinya dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju arterium kiri selanjutnya yaitu sistem cirkulasi darah orang dewasa atau manusia secara umum terbagi menjadi 3 macam yaitu berikut adalah gambarnya bisa dilihat ini gambar 1 sistem cirkulasi darah sistematik peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas ke ventricle atau dua bilik jantung bagian bawah kemudian langsung periode ejeksi yaitu ketika dua ventricle memompa dan darah ke pembuluh darah arteri besar dalam peredaran darah sistematik ventricle kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil kemudian masuk ke jaringan kapilet selanjutnya di jalan jaringan kapilet darah akan mengepaskan nutrisi atau oksigen dan dap-dap penting lainnya melalui proses ini darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawah kembali ke jantung melalui seram di kanan yang kedua yaitu sistem darah pengguna sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut peredaran darah kecil bagaimana dimana yaitu cara kerjanya dengan memompa darah dari petri kekanan darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonaris lalu aliran darah akan mencapang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil yang ketiga yaitu sistem sirkulasi darah kolonel sistem peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan darah yang kayak oksigen dalam sistem peredaran darah ini darah yang dialirkan untuk pemasukan otot jantung darah kayak oksigen dialirkan ke otot jantung agar jantung bisa bekerja dengan baik lanjutan sedikit untuk sistem sirkulasi darah pulmonar yaitu di sini bond dioksida dilepaskan dari darah ke dalam versikel kiri dan oksigen juga masuk ke aliran darah darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri menuju versikel kiri lalu detak jantung berikutnya memulai siklus darah baru sirkulasi sistem makin hanya itu yang dapat saya sampaikan selanjutnya saya mohon maaf sekian bagi hari hari dari daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.